bingung untuk menaruh perlengkapan bayi dimana akhirnya saya browsing ketemulah di shopee lemari plastik tapi bahannya lumayan menurut saya kuat ini sangat murah sekali harganya 113.500 untuk 3 boxnya jadi lemari ini portable jadi bisa dirakit dan bisa dibongkar pasang ya dengan sesuai dengan yang kita mau disusunnya juga disesuaikan dengan ruangan kita nah kebetulan ini seharusnya dia disusun ke atas gitu 3 susun tapi saya sengaja untuk menyusun dengan letter L teman-teman untuk bahannya ini terbuat dari besi ya kerangkanya jadi sangat kuat dan ada ring dari karet jadi anti slip untuk alasnya juga tebal lumayan lah menurut saya dan untuk kotaknya ini alasnya ini berukuran 35 cm x 35 cm sehingga cukup luas ya untuk meletakkan perlengkapan bayi seperti baju dan lain-lain sebagainya mempunyai warna yang soft dan juga lembut ya sehingga bisa untuk mempercantik sudut ruangan ataupun sudut kamar ya nah teman-teman disini saya di bagian atas sengaja meletakkan yang sehari-hari dipakai oleh baby waste gak perlu lagi untuk buka tutup-buka tutup lemari seperti itu seperti ini tisu basah dan juga untuk perlengkapan mandi ya seperti minyak telur minyak kayu putih saya letakkan disini dan bedaknya juga saya letakkan disini semuanya kemudian kalau untuk di luar saya juga kadang-kadang membawa ini kipas kipas angin mini ya kadang-kadang kita juga perlu dan juga ini perlengkapan kosmetik saya ya teman-teman juga bisa meletakkan apapun yang teman-teman inginkan ya karena bahannya juga kuat bisa menahan gitu nah untuk box yang di bawahnya ini saya meletakkan persediaan pampers ataupun untuk baby care setnya ya jadi ini sangat luas jadi sangat bermanfaat sekali bisa menampung persediaan untuk baby waste ini ada popok ada pampersnya ya kemudian ada baby care setnya seperti ini baby care setnya ini berisi gunting kuku dan juga pembersih hidung ya saya letakkan di sini di lemari ini atau juga bisa meletakkan perlengkapan persediaan dari perlengkapan mandi bisa juga diletakkan di sini ya obat-obatan untuk anak juga bisa diletakkan di sini dan untuk di box yang atas nah ini terserah teman-teman ya untuk meletakkan apa ya meletakkan jam ini dan juga speaker ya speaker yang digunakan sehari-hari oleh baby waste untuk box di bawahnya saya isi dengan perlengkapan dari bajunya yaitu nah ini kan bisa muat banyak teman-teman jadi masih longer kita bisa menyusun baju-baju perlengkapan bayi di sini nah ini untuk perlengkapan baby waste saya susun seperti ini ini celana ya susunan celana kemudian di sebelahnya saya susun untuk atasan baju atasan dan di sebelah sini untuk satu setel ya baju dan celananya terus kemudian di bawahnya ini untuk persediaan dari selimut selimut handuk dan juga persediaan bedong bedong yang digunakan oleh baby waste ada juga popok kain dan di sini saya juga meletakkan persediaan dari topi ya saya letakkan di sini di kantong ini ini ada topi terus kemudian kaos kaki dan juga sarung tangan ada juga gendongan ya di belakang untuk terlihat gendongan menurut saya lemari ini sangat bermanfaat sekali ya dengan harga segitu kita bisa meletakkan perlengkapan bayi dengan muat banyak sehingga ruangan kita juga jadi lebih rapi lebih enak untuk dilihatnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati